Baik, kembali lagi bersama saya Saya atas nama Fetrik Lopo dengan NIM 2 003-03-0083 Kelas C semester 3 Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pada kesempatan kali ini saya akan membuat presentasi video Mengenai review buku ke-8 Perubahan Sosial Budaya Tentang teknologi, perubahan sosial dan perilaku manusia Kita masuk pada inti pembahasannya yaitu bab yang pertama pengantar Menggunakan teknologi untuk mengancurkan siklus keserakahan dan kelembaman Dan membantu kita mencapai keadaan dari Augmented Humanity Didirikan pada kemurahan hati Kasih sayang, kejujuran dan keberanian adalah ide harapan yang indah Di masa-masa cemas dan tidak pasti ini Ia menawarkan sangat dibutuhkan visi Yang menarik dan pada akhirnya mendapat pencapaian dari utopia baru Membaca buku ini membuat kita terasa lebih baik Tetapi lebih dari itu Ini membawa kita dalam sebuah perjalanan imajinasi Dan pikiran tertutup hyperindividualisme Hingga mengembirakan hubungan manusia yang otentik Dengan diri sendiri dan orang lain Bab yang kedua itu perspektif Abstrak keadaan fisik ini Kita mempengaruhi pikiran dan emosi kita Sehingga yang terakhir mempengaruhi kesehatan fisik dan kesejahteraan kita secara keseluruhan Paradigma pose yang mendasari buku ini Didasarkan pada pemahaman berdiri pada keberadaan manusia dalam komposisi jiwa Hati, pikiran, dan tubuh yang diekspresikan sebagai aspirasi, emosi, pikiran, dan sensasi Teknologi dapat mendukung proses itu tidak hanya pada tingkat individu Tetapi secara sistematik Sehingga skala besar dapat diatasi Teknologi dapat berfungsi untuk mewujudkan masyarakat yang berlabuh dalam ambisi bersama untuk mengangkat individual Untuk memenuhi potensi mereka Agar ini terjadi Kita harus dirancang Dan disampaikan dengan hasil dalam pikiran Bab yang ketiga Yaitu optimasi Setiap manusia adalah representasi mikro dan kontinum faktor berwujud Dan tidak berwujud dan mempengaruhi masyarakat Penerimaan dari dimensi yang membentuk keberadaan dengan atau tanpa teknologi Adalah kedua dari empat tahap Yaitu kesadaran, penerimaan, penyelarasan, dan akuntabilitas Bahwa pola pikir perlu menintasi untuk perubahan pribadi dan melalui itu Transformasi sosial skala besar Bab ini menjelaskan bahwa teknologi dapat melayani interaksi yang ada untuk menghasilkan yang terbaik diantara Orang-orang dalam masyarakat Atau individu-individu yang berkumpul dalam suatu kelompok masyarakat Dan dengan demikian untuk masyarakat Saya menganalisis mengapa dan bagaimana teknologi dapat bermanfaat untuk Tidak hanya mempengaruhi tetapi mengoptimalkan multi dimensi dinamis Jika pola pikir manusia yang mendasarinya diarahkan ke sebaiknya bersama Mengoptimalkan siapa diri kita secara individu dan kolektif Tidak bergantung pada teknologi Tetapi kemampuankah kita untuk mengoptimalkan teknologi untuk melayani kita Dalam usaha ini dikondisikan oleh keadaan pikiran kita tanpa arti alat resmi Bab yang keberikut yang keempat yaitu Zenit Keselarasan aspirasi dan kondisi tindakan sosial holistik mengubah Mengubah dalam arti bahwa mengubah keselarasan koreksi antara setiap individu Hal ini adalah turunan logis dan kesadaran Setelah kita mengetahui bagaimana berbagai dimensi keberadaan kita Mempengaruhi apa yang harus kita lakukan Itu menjadi alami untuk mencari dan mengoptimalkan mereka melalui pengaruh yang disengaja Secara ilmiah Zenit adalah titik imajinasi tetap di antara lokasi tertentu pada bola langit imajinasi Data sehubungan di sini dengan arah vertikal atau garis tegak lurus yang berlawanan dengan arah gravitasi di lokasi tersebut atau nadir Dalam konteks sekarang Zenit digunakan sebagai tujuan yang direpresentasi berkembang secara sinkron yang selaras dengan makna aslinya Garis di atas kepada Zenit Maksudkan sebagai visi untuk mengarahkan perjalanan Hal ini adalah suatu pengingat bahwa kita sebagai visi untuk mengarahkan perjalanan Baru saja menggores permukaan potensi kita Tidak ada peduli beberapa tinggi kita telah datang Tahap itu hanya mewakili langkah lain Di tangga tak berbatas atau realita kehidupan kita dalam fase perubahan untuk meningkatkan pengetahuan kita seiring berjalannya waktu Kita masuk pada bab yang kelima yaitu paparan Status quo didirikan oleh kecepatan inovasi dan kurangnya belas kasihan Kemajuan teknologi semakin cepat meningkatkan kehidupan dan perundang-undang yang tertinggal Di luar keingin tahuan murni dan ambisi untuk memperluas keahlian kita Kita harus mengarahkan usaha kita menuju keberadaan semua orang Setiap orang memiliki bagian dari akuntabilitas untuk penyebabnya dan konsekuensi kemajuan Termasuk ketidakadilan, penyalahgunaan, sejak kita semua terkejut Dengan situasi ini kita semua dapat berkontribusi untuk memulihkan keadaan kita sekarang ini Akuntabilitas tidak berhubungan dengan hasil usaha kita tetapi untuk pilihan mencoba Hal ini berkaitan dengan upaya dan aspirasi yang melatar belanginya Bab yang keberikut yaitu kesimpulan Para kesimpulan ini saya merangkul semua dari sisi bab-babnya tentang penjelasannya Yaitu kemampuan manusia yang ditingkatkan sebagaimana menyatakan di seluruh buku ini Teknologi adalah kekuatan netral yang mencerminkan aspirasi manusia Masalah berasal darinya ketika aspirasi ini tidak berlabuh pada nilai-nilai inti Teknologi memperluas pengaruh manusia Dinamika yang kita mulai atau tidak dihentikan sekarang Pengaruhi generasi mendatang dari manusia dan mesin Undangan untuk bermimpi berikut ini mungkin berguna sebagai pikiran Realisasinya bergantung pada kita membayangkan gelombang teknologi yang dirancangkan Dan ditawarkan tanpa kepentingan komersial Peti harta karun terbuka yang ditendai dengan Yang terbaik dari semua dunia keahlian dan aset Keragaman multidisiplin dan pemahaman multikultural Netralitas dan orientasi Kemanusia yang mencakup kehidupan Menyatukan permainan sektor swasta, akademisi, atlet, artis, media Dan perserikat bangsa-bangsa dan pejawat pemerintah Staff dirbala dan individu dari semua lapisan masyarakat Di balik tujuan dan bersama insklusif pertumbuhan kemajuan sosial Dan pembangunan berkelanjutan Bayangkan sebuah masyarakat Dimana orang menggunakan potensi mereka Untuk mengangkat orang lain mencapai potensi mereka Sistematis menggabungkan sektor dan disiplin ilmu Yang menghasilkan kombinasi materi dan keunggulan imaterial Semua itu ditunjukkan untuk menutupi Semua orang kebutuhan dasar Yaitu makanan, air, tempat tinggal, keamanan, pendidikan, kesehatan, dan informasi Transportasi serta perpartisipasi Kita sambil memelihara budaya yang dijiwai dengan kemurah nati Dan kasih sayang, kejujuran, dan keberanian Bayangkan sebuah masyarakat yang berkembang menuju makna Dengan anak usia, dayik dini, program, dan kurikulum sekolah Yang melatih anak-anak sejak awal perjalanan yang menjadi milik mereka Sistem pendidikan yang mementuk krisis Kritis pola pikir dan kreativitas Dipasangkan dengan perspektif polisintik kemanusiaan Sebuah kurikulum yang bertumbuh Yang menumbuhkan kebutuhan Mengapa? Daripada kemungkinan Demikian penjelasan saya Mengenai presentasi video Kali ini mengenai Buku kedelapan Perubahan sosial budaya Yang mana membahas tentang Teknologi Perubahan sosial Dan perilaku manusia Baik Saya Atas nama Fitri Klopo Pamit undur diri Terima kasih Semoga video presentasi ini Dapat bermanfaat bagi kita Terima kasih Sekian Terima kasih